Nah menuruni elektabilitas Ganjar Mahfud secara drastis dalam survei Libang Kompas juga dinilai oleh peneliti komunikasi politik Effendi Ghazali disebabkan adanya pergeseran pemilihnya dimana pemilih Ganjar tidak hanya berpindah ke pasangan Prabowo Gibran tapi juga ke pasangan Anies Muhaymin Nah berikut kami hadirkan untuk Anda cuplikan sedang viral yang tayangan lengkapnya bisa disaksikan di youtube liputanam.com Kenapa Ganjar dan Mahfud menjadi turunnya signifikan gitu ya maka jawabannya adalah memang saya rasa ya siapapun yang jadi konsultannya atau siapapun yang sedang berusaha jadi tim pemenangan nasional namanya yaitu Gracia ya itu nggak bisa berbuat banyak karena apa? Cuma saya tanya aja satu hal gitu yaitu pertemuan Puan dengan Pak Luhut misalnya di Singapura yang kemudian dinyatakan sebagai ngeri-ngeri sedap hasilnya gitu ya sambil mengucapkan selamat semoga Pak Luhut lekas sembuh itu kan membingungkan para pemilih betul nggak Gracia ya? para pemilih bingung ini sebenarnya PDI Perjuangan ya itu bener ke Ganjar atau bersama-sama dengan Pak Luhut ke Gibran dan Prabowo dan pada bagian lain memang Gracia janji-janji yang agak masuk akal itu adalah nah ini pelan-pelan saya ucapkan yaitu janji-janji populis yang sekarang ini jelas itu ada makan siang tambah susu Gracia ya lagi hampir semua loh Balita dapat semua siswa didik akan dapat ibu-ibu hamil akan dapat tinggal bapak-bapaknya nih yang harus nyari makan siang sama nyari susu nah itu ternyata masuk betul di kepala ditambah dengan pada kenyataannya para saat-saat hari-hari ini dan saya rasa akan terus sampai 14 Februari 2024 itu pembagian sembako atau bantuan sosial berjalan dengan sangat lancar jadi itu yang menjelaskan di sisi kiri ada peningkatan pada Bapak Prabowo dan Gibran belum lagi kalau menyebut istilah goyang gemoynya ya yang sampai tadi malam masih tetap ditunjukkan di acara manapun tapi di sebelah kanan ada ketidakpastian mengenai partai pengusuh utama ini apakah kompak atau tidak kenapa Anies bisa nyalip nih di posisi kedua bahkan mengalahkan ganjar nih agak gampang menjelaskannya pengamatan Pak Pak ya agak gampang menjelaskannya Gracia atau orang sedang ragu-ragu dengan katakanlah saya langsung ya partai pendukung utamanya dengan segala hormat pada begitu banyak tim yang terus berjuang disitu ya tentu saja Pak Sedionnya berjuang Odedi Sitorus, Eriko, Sutarduga semuanya mencoba menjelaskan situasi dengan bahwa segalanya baik-baik saja tapi orang kan tetap melihat oh ada apa ya di dalam ya di luar itu kan ada semacam-macam kalau ganjar menang ini jadi ketua umum kalau ganjar kalah ini jadi ketua umum dan lain-lain lah tapi ada tindakan-tindakan yang membutuhkan penjelasan nah dengan demikian saya rasa suara dari para pendukung ganjar ya sebelumnya itu sekarang sedang pindah dan salah satu tempat yang menampungnya adalah Anis gitu ya pasangan Amin cuma lagi-lagi tambahnya itu belum banyak bahkan suatu saat mereka akan kena namanya ceiling effect ceiling effect itu ada yang menyebut ceiling ada ceiling itu adalah efek langit-langit jadi itu nanti akan mentok ya ketika Anda tidak mampu menjelaskan paradigma perubahan itu apa nah